Egy John kini jauh berubah. Saat ini ia dikabarkan lebih religius dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Seperti dalam akun Instagramnya, Egy tampil lebih islami dengan kopiah dan tak jarang pula menggunakan sorban. Sebagai tanda bahwa ia sudah hijrah dari kebiasaannya terdahulu. Melihat perubahan drastis yang dialami Egy John, banyak yang menduga salah satu sebab adalah Marsyanda. Tak ingin hatinya terlalu lama dirundung sedih, Egy sepertinya memilih mengikhlaskan diri saat tak lagi bersama janda Benka Syavani itu. Ia bahkan lebih mendekatkan diri kepada Sang Halik, usai menyadari asmarannya kandas karena kehadiran orang ketiga. Lantas apa tanggapan sosok yang akrab di Sapa Caca ini melihat perubahan Egy John? Walau tak lagi bertemu dengan Egy, Caca sendiri tak menampakkan wajah kusut ketika media menanyakan tanggapan Caca pada mantan kekasihnya selasa kemarin usai mengisi acara di sebuah stasiun televisi. Sebagai orang yang pernah dekat, ibu dari Siena ini pun tetap mendoakan yang terbaik bagi seorang Egy John. Gendati tak pernah menyuarakan isi hatinya, Caca sendiri agaknya tak ingin lagi terpaku pada kegagalan cinta. Seperti tetap menemukan cara menyemangati hidup, ia juga sering tampil di akun Instagramnya dengan kegiatan-kegiatan yang mencuri perhatian dan menghebohkan netizen. Seperti baru-baru ini, ia muncul dengan video hebohnya saat mengunggah kegiatan mempraktekan Afrobeat Dance dengan seorang temannya. Hai, kita lagi kelas deh. Heboh peredaran foto dan video Marsyanda yang terkesan seksi dengan gerakan yang cukup menantang itu memang mulai meredah. Caca sendiri mengaku memang tengah menjalani kebugaran pribadi yang programnya ia buat sendiri. Dalam kegiatan itu, Caca mengaku melakukan olahraga yang cukup keras yang ia ramu dari tarian Zumba, gerakan Muay Thai hingga gerakan-gerakan yoga. Yang ia rangkum dalam programnya pribadi yang ia beri nama Marsyanda Shape Up Journey. Harus diakui Caca pula, seiring usia metabolisme tubuh yang ia hadapi berubah. Tubuhnya pun kini mudah menjadi gemuk. Karena alasan inilah, ia merasa tak ada ruginya melakukan kombinasi yang cukup berat agar mudah mempertahankan berat badannya. Oh iya benar, aku lagi banyak olahraga sekarang. Ada Zumba, ada kelas dance, terus ada yoga juga, Muay Thai. Karena memang lagi bikin Marsyanda Shape Up Journey, aku pokoknya lagi dalam rangka sebenarnya untuk lifestyle yang sehat. Sebenarnya udah lama, cuman aku baru, ibaratnya terdokumentasikannya baru sekarang-sekarang ini. Aku sih kalau misalnya yang penting disiplin, pasti berat badan turun, terus badan lebih kurus, lebih kencang juga. Dan memang goal aku memang untuk nurunin berat badan dan kehidupan yang lebih sehat. Pokoknya dapet ide-nya aja tiba-tiba gitu. Karena memang aku mikir, sekarang kan aku nggak banyak stripping kayak dulu kan. Jadi banyak waktu untuk bisa berkreasi macam-macam gitu loh. Jadi aku berpikir, kenapa nggak bikin sesuatu yang positif, yang juga bisa memotivasi orang banyak. Sikap move on lain yang ingin ditunjukkan Caca, tak lain pada kedekatannya dengan Sienna buah hatinya. Buktinya, tak ingin melukai hati sang putri Caca sampai menyingkirkan rasa gengsinya sendiri. Ia tak sungkan untuk tampil dengan Benka Syavani serta Nesiana foto bersama dengan Sienna. Momen terbaik mereka pun kemudian muncul di laman sebuah akun Instagram yang diunggah beberapa hari lalu. Bisa disangkal, di tengah kenikmatan Caca menjalani kesendirian, tetap saja kehangatan sebuah keluarga yang utuh tetap menggugah jiwanya. Untuk itulah, pelantun kisah sedih di hari minggu itu mengutarakan gamblang tengah menanti sosok terbaik yang siap menjadi teman hidupnya kelak. Doain aja pokoknya supaya apa namanya, aku bisa mendapatkan laki-laki yang baik. Bonya saat mengunggah kegiatan mempraktekan Afrobeat Dance dengan seorang temannya. Hai, kita lagi kelas dance. Heboh peredaran foto dan video Marsyanda yang terkesan seksi dengan gerakan yang cukup menantang itu memang mulai meredah. Caca sendiri mengaku memang tengah menjalani kebugaran pribadi yang programnya ia buat sendiri. Dalam kegiatan itu, Caca mengaku melakukan olahraga yang cukup keras, yang ia ramu dari tarian Zumba, gerakan Muay Thai, hingga gerakan-gerakan yoga, yang ia rangkum dalam programnya pribadi yang ia beri nama Marsyanda Shape Up Journey. Harus diakui Caca pula, seiring usia metabolisme tubuh yang ia hadapi berubah. Tubuhnya pun kini mudah menjadi gemuk, karena alasan inilah ia merasa tak ada ruginya melakukan kombinasi yang cukup berat agar mudah mempertahankan berat badannya. Oh iya benar, aku lagi banyak olahraga sekarang, ada Zumba, ada kelas dance, terus ada yoga juga, Muay Thai. Karena memang lagi bikin Marsyanda Shape Up Journey, aku pokoknya lagi dalam rangka sebenarnya untuk lifestyle yang sehat. Sebenarnya udah lama, cuman aku baru, ibaratnya terdokumentasikannya baru sekarang-sekarang ini. Aku sih kalau misalnya yang penting disiplin, pasti berat badan turun, terus badan lebih kurus, lebih kencang juga. Dan memang goal aku memang untuk nurunin berat badan dan kehidupan yang lebih sehat. Pokoknya dapet idenya aja tiba-tiba gitu, karena memang aku mikir, sekarang kan aku gak banyak stripping kayak dulu kan, jadi banyak waktu untuk bisa berkreasi macem-macem gitu loh. Jadi aku berpikir, kenapa gak bikin sesuatu yang positif, yang juga bisa memotivasi orang banyak. Sikap move on lain yang ingin ditunjukkan Caca tak lain pada kedekatannya dengan Sienna buah hatinya. Buktinya, tak ingin melukai hati sang putri Caca sampai menyingkirkan rasa geng sinya sendiri. Ia tak sungkan untuk tampil dengan Benka Syavani serta Nesiana foto bersama dengan Sienna. Momen terbaik mereka pun kemudian muncul di laman sebuah akun Instagram yang diunggah beberapa hari lalu. Bisa disangkal, di tengah kenikmatan Caca menjalani kesendirian, tetap saja kehangatan sebuah keluarga yang utuh tetap menggugah jiwanya. Untuk itulah pelantun kisah sedih di hari minggu itu mengutarakan gamblang tengah menanti sosok terbaik yang siap menjadi teman hidupnya gelap. Doain aja pokoknya supaya aku bisa mendapatkan laki-laki yang baik. Good for you, Marsyanda. Senang banget deh melihat seorang Marsyanda yang kini bisa kembali positif, happy-happy. Karena Marsyanda itu memang ketika dia menjadi seorang motivator, kan kegiatannya itu juga adalah motivasi mengeluarkan energi positif untuk orang lain. Jadi senang bisa melihat Marsyanda kembali ke titik seperti itu. Dan apalagi jika kita berbicara mengenai olahraga, itu pasti akan bikin fun. Tubuhnya lebih fit, kita-kita yang lihat di postingan Instagramnya juga jadi termotivasi ya kan. Dan kita akan mengikuti bersama-sama shape-up journey-nya. Nah ini kita lihat nih, siapa yang bisa lebih duluan kurus, lebih duluan sing-suk, lebih duluan fit badannya Marsyanda ataukah kedua artis yang lainnya ini? Karena sudah ini kita akan membahas Pevita Pierce dan juga Olivia Jensen yang sudah gemar-gemarnya berolahraga. Nah kalau Marsyanda memilih Muay Thai, dance, yoga, kira-kira olahraga apakah yang dipilih oleh Pevita Pierce dan juga oleh Olivia Jensen? Jawabannya sesaat lagi tentunya di Insert Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!